Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel Tani 7 Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Cara untuk menyemai bunga kol agar cepat tumbuh tentunya ya Dan seperti apa caranya Silahkan simak video ini sampai dengan selesai Tapi alangkah baiknya Untuk teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe dulu channel ini Agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru Baik teman-teman semua Pertama-tama teman-teman semua harus sudah menyiapkan tanah Yang sudah diaduk dengan kohai ayam seperti ini ya Dan untuk di bagian bawah disini saya menyimpan karung Agar tidak mudah tumbuh rumput-rumput Yang nantinya akan mengganggu dari persemaian bibit bunga kol tersebut Untuk langkah selanjutnya kita akan meratakan Atau menambah pupuk dasar dengan kohai ayam seperti ini ya Taburkan hingga benar-benar merata Untuk langkah selanjutnya kita akan menyaring tanah hingga benar-benar lembut ya Ini bertujuan agar bibit bunga kol tumbuh dengan cepat di persemaian Tempat persemaiannya sudah jadi Dan kita langsung saja ke bibit ya dan disini saya ada bibit akuina seperti ini Dan untuk satu bungkus ini isinya kurang lebih sekitar 2.500 biji Dan untuk harganya satu bungkus itu kurang lebih 100 ribu ya Untuk teman-teman semua yang ingin menanam bunga kol Sebelum ke proses semai Pertama-tama kita akan menyiapkan bungi sida yang mengandung racun seperti ini ya Ini nantinya diaduk atau dicampurkan dengan biji-biji dari bunga kol tersebut Ini bertujuan agar biji-biji dari bunga kol ini tidak terganggu oleh hama tanah Ataupun sejenis yang lainnya Kita langsung saja ke proses semai Dan ini kita kasih jarak Jangan terlalu berdekatan dan jangan terlalu dalam Untuk menandai dari bibit-bibit atau biji-biji bunga kol tersebut ya Ini agar tumbuh dengan subur Tidak mengalahkan satu sama yang lainnya Setelah proses semai selesai Untuk langkah selanjutnya kita akan menimbun dengan tanah kering lembut seperti ini ya Ini bertujuan agar tunas-tunas dari biji ini mudah tumbuh dengan cepat Setelah semua prosesnya selesai Untuk langkah selanjutnya kita akan menutupi dengan daun pisang seperti ini ya Dua hari setelah ditutupi dengan daun pisang tersebut Lalu kita wajib membuka atau harus membuka dari persemaian ini ya Walaupun tubuhnya belum rata Tapi kita harus membuka ini agar tidak terlalu tinggi nantinya Baik teman-teman semua bunga kol di persemaian ini usianya kurang lebih sekitar 14 hari Ataupun 2 minggu ya Ini tumbuh dengan subur dan cepat tentunya Dan ini sudah siap ditanam dan ini tidak perlu melakukan metode yang lainnya ya Kita langsung cabut saja dan kita langsung tanam Kurang lebih seperti itu cara untuk menyemai bunga kol agar tumbuh subur di persemaian ya Baik teman-teman semua mungkin sekian video dari saya untuk kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh